Pada bulan Ramadan ini, Polres Lamongan Kincar menggelar operasi di sejumat tempat. Hasilnya polisi berhasil menangkap sebanyak empat pelaku tindak kriminal, dua di antaranya merupakan pelaku pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku langsung digelandang ke MAPO Res Lamongan untuk dimintai keterangan. Empat pelaku ini, dua di antaranya merupakan pelaku curanmor. Mereka adalah Dimas Murdianto dan Novi Palawanto, warga Kelurahan Sidotopowetan, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Sedangkan dua orang pelaku lainnya yaitu pelaku penganiayaan dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Pelaku adalah SS, warga Desa Tejo Asri, Kecamatan Laren, dan SR, warga Gedung Prik, Lamongan. Saat ini, gimana hasil daripada pelaksanaan kegiatan operasi ini, jadi kita membagi dalam berbagai sasaran. Sasaran kegiatan masyarakat, kemudian sasaran tempat rawan, serta dalam bentuk edukasi pandang warga masyarakat. Gimana hasilnya, seperti kita lihat bersama di sini, jadi kita berhasil mengawalkan sejumlah 185 kendaraan yang tidak sesuai dengan kelayakan teknis. Berikut dengan 232 pelanggaran. Kemudian dari rekan-rekan Satres Tim, ini kita juga indah diaten sebagai kita bersama, rekan masih adanya tindak pidana penganiayaan di muka umum. Yang kemarin juga berhasil kita buka, kita tangkap pelakunya, kita juga kemudian memberikan edukasi pandang warga. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan sebanyak 187 sepeda motor kenalkot brom dan tidak standar dari operasi di sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan.